Berikut akan kami sampaikan mengenai jadwal pertandingan Kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026 Zona Asia pada match keempat tanggal 11-12 Juni 2024 Oke, dalam video ini akan kami sampaikan juga mengenai klasmen terbaru Kemudian ada top skor terbaru, top asis terbaru dan juga tentunya jadwal pertandingan Oke, langsung saja kita bahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Pada match keempat tanggal 11-12 Juni 2024 Oke, untuk pertandingan yang pertama pertandingan antara Jepang malawan surya Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 Pukul 17.14 Kemudian pertandingan yang kedua antara Korea Selatan melawan China Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 Pukul 18.00 Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Australia melawan Palestine Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 Pukul 19.10 Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Thailand melawan Singapura Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 Pukul 19.00 Pukul 19.30 Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Indonesia melawan Filipina Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 Pukul 19.30 Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Korea Utara melawan Myanmar Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 Pukul 20.00 Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Malaysia melawan Tiongho Taipei Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 Pukul 20.00 Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Turkmenistan melawan Hong Kong Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 Pukul 22.00 Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Tajikistan melawan Pakistan Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 Pukul 22.00 Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Qatar melawan India Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 Pukul 22.45 Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Oman melawan Kyrgyzstan Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 Pukul 23.00 Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Lebanon melawan Bangladesh Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 Pukul 23.00 Kemudian pertandingan antara Iran melawan Uzbekistan Dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 Pukul 23.00 Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Uni Emirat Arab melawan Bahrain Dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 Pukul 00.00 Kemudian pertandingan antara Kuwait melawan Afganistan Dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 Pukul 00.45 Pukul 00.45 Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Arab Saudi melawan Eurodania dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 1.00 kemudian pertandingan antara Yemen melawan Nepal dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 1.00 kemudian pertandingan yang terakhir antara Iraq melawan Vietnam dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 1.00 demikian mengenai jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai dari tanggal 11 sampai 12 Juni 2024 demikian jadwal pertandingan tersebut kami sampaikan mengenai kelas main terbaru kualifikasi Piala Dunia zona Asia untuk di grup A yang pertama ada Qatar dengan poin 12 kemudian yang kedua ada India dengan poin 4 yang ketiga ada Afghanistan dengan poin 4 dan yang keempat ada Kuwait dengan poin 3 kemudian di grup B yang pertama ada Jepang dengan poin 9 kemudian yang kedua ada Surya dengan poin 7 yang ketiga ada Korea Utara dengan poin 3 yang keempat ada Myanmar dengan poin 1 kemudian di grup C ada Korea Selatan dengan poin 10 yang kedua ada China dengan poin 7 yang ketiga ada Thailand dengan poin 4 yang keempat ada Singapura dengan poin 1 kemudian di grup D ada Kyrgyzstan dengan poin 9 yang kedua ada Oman dengan poin 9 yang ketiga ada Malaysia dengan poin 6 dan yang keempat ada Tionghoa Taipei dengan poin 0 kemudian yang selanjutnya di grup E yang pertama ada Iran dengan poin 10 kemudian ada Uzbekistan dengan poin 10 yang ketiga ada Turkmenistan dengan poin 1 dan yang keempat ada Hongkong dengan poin 1 kemudian di grup F yang pertama ada Iraq dengan poin 12 kemudian yang kedua ada Indonesia dengan poin 7 yang ketiga ada Vietnam dengan poin 3 dan yang keempat ada Filipina dengan poin 1 kemudian di grup G yang pertama ada Arab Saudi dengan poin 10 yang kedua ada Jordania dengan poin 7 yang ketiga ada Tajikistan dengan poin 5 dan yang keempat ada Pakistan dengan poin 0 kemudian di grup H yang pertama ada Uni Emirat Arab dengan poin 12 kemudian ada Bahrain dengan poin 9 yang ketiga ada Yemen dengan poin 3 dan yang keempat ada Nepal dengan poin 0 dan yang terakhir di grup I yang pertama ada Australia dengan poin 12 kemudian yang kedua ada Palestina dengan poin 7 yang ketiga ada Lebanon dengan poin 2 dan yang terakhir ada Bangladesh dengan poin 1 demikian mengenai kelas main terbaru kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 kemudian akan kami sampaikan mengenai top score pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang pertama ada Almos Ali dari Qatar dengan jumlah gol 7 kemudian ada Ayah Sauda dari Jepang dengan gol 5 kemudian ada Sun Heungin dari Korea Selatan dengan gol 5 kemudian ada Musa Al-Tamari dari Jordania dengan gol 5 dan yang terakhir ada Wulei dari China dengan gol 5 kemudian untuk top asis pertandingan atau kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang pertama ada Humam Ahmed dari Qatar dengan asis 4 kemudian Junya Ito dari Jepang dengan jumlah asis 4 kemudian ada Arif Aiman Hanabi dari Malaysia dengan asis 3 kemudian ada Anis Al-Mari dari Yemen dengan asis 3 kemudian yang selanjutnya ada Amir Al-Amari dari Irak dengan asis 3 kemudian ada Ane Koume dari Tionghoa Taipei dengan asis 3 dan ada Lee Kang-In dari Korea Selatan dengan asis 3 kemudian mengenai top skor dan juga top asis pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia kemudian untuk perolehan kartu kuning yang pertama ada Asnawi Mangkualam dari Indonesia dengan jumlah 3 kemudian ada MDS Adudin dari Bangladesh dengan jumlah 3 Sohel Rana dari Bangladesh dengan jumlah 3 Sah Sahiran dari Singapura dengan jumlah 3 Carita Bandara Mudian Selage dari Selangga dengan jumlah 2 Hian Yarlin dari Myanmar dengan jumlah 2 Harwan Al-Zubaidi dari Yemen dengan jumlah 2 Jakob Mahler dari Singapura dengan jumlah 2 Kaina Bagus dari Australia dengan jumlah 2 Manis Dangi dari Nepal dengan jumlah 2 Mahbub Hanifi dari Afghanistan dengan jumlah 2 Mahbub Hanifi dari Afghanistan dengan jumlah 2 Sandi Wallace dari Indonesia dengan jumlah 2 Bui Hoang Fit An dari Vietnam dengan jumlah 2 Wailin Aung dari Myanmar dengan jumlah 2 Kemudian untuk perolehan kartu merah Yang pertama ada Amin Mahatnya dari Palestine dengan jumlah 1 Ahnaf Rasid dari Maladewa dengan jumlah 1 Danai Jakob Agustin dari Guam dengan jumlah 1 Farzad Atai dari Afghanistan dengan jumlah 1 Faisal Zaid dari Kuwait dengan jumlah 1 Hain Pyowin dari Myanmar dengan jumlah 1 Mohamed Sohel Rana dari Bangladesh dengan jumlah 1 Said Datsif dari Kyrgyzstan dengan jumlah 1 Sen Ayus Khurul Basar dari Mongolia dengan jumlah 1 Dan yang terakhir dari Li Yuan Yi dari China dengan jumlah 1 Demikian mengenai statistik pemain dari goal Top score, top assist, perulahan kartu kuning dan juga kartu merah Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih